selamat menikmati tes yang muncul di tes P3K adalah tes kompetensi teknis nah kompetensi teknis ini berhubungan dengan pedagogik dan profesional untuk video kali ini Bapak Ibu, teman-teman semua saya akan membahas khusus teknis-teknis pedagogik untuk semua guru jadi apapun mapel Bapak Ibu itu cocok sekali untuk dipelajari video ini nah disini saya akan membahas beberapa soal kompetensi teknis pedagogik yang sering muncul di soal tes P3K tahun kemarin baik ya kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal ya tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya saya berharap Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru pertama kali menonton video di channel Ruan Tentor ini agar di subscribe terlebih dahulu serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu, teman-teman semua untuk channel ini baik ya jadi sebelum saya bahaskan soal-soalnya ini saya berikan pengantar terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu sudah melihat untuk cakupan dari kompetensi teknis ini tapi tidak apa-apa saya akan jelaskan kembali untuk sekedar mereview jadi lingkup dari kompetensi teknis untuk tes P3K ada 8, ada 7 poin ya yang pertama adalah kita harus menguasai materi pelajaran kita secara luas dan mendalam jadi ini berhubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu yang kedua, Bapak Ibu harus menguasai dan menemukan konsep pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan ini yang biasanya berhubungan dengan pembelajaran berbasis stick yang ketiga adalah mengelola informasi yang keempat mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kelima menerapkan konsep teoritis materi pelajaran yang diampu enam merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dan bekerja di bidang keahlian pokok baik ya, kita masuk ke soal yang pertama ya, diperhatikan disini soalnya ya, dilihat soal yang pertama disini soalnya pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yang mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kria maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah jadi ini bapak ibu harus ingat kembali tingkatan kognitif untuk taksonobilum ya, dari C1 sampai C6 yang paling harus diingat bapak ibu ciri khasnya dalam taksonobilum itu kita harus ingat ciri khasnya yang berhubungan dengan kata kerjanya Bagian A, apakah jawabannya disini Bagian A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandang Kata kuncinya disini Ya, ini triknya ya Kemudian bagian B, menyebutkan fungsi tanaman pandang untuk produk karya sini rupa Atau KC, menjelaskan D, membedakan Atau E, membuat Nah, sudah pasti jawabannya disini adalah E, membuat Ya, karena ini kalau tingkatan C6 itu adalah Mencipta Ini sebenarnya di soalnya ini sudah ada jawabannya yaitu mencipta Nah, sekarang kita lihat penjelasan lebih lanjut Ya, oke Nah, kita lihat disini Jadi tingkatan kognitif untuk C1 yaitu mengingat Contoh kata kerjanya Yaitu menyebutkan, menghafalkan, atau menuliskan Kemudian tingkatan C2 Yaitu tingkatan memahami Contoh kata kerjanya Misalkan membedakan Menerangkan Kemudian C3 yaitu sudah masuk tahap menerapkan Contoh kata kerjanya Melaksanakan, membedakan, atau melati Kemudian C4 yaitu menganalisis Ya, kata kerjanya itu misalkan memilih, atau mengorekan Kalau C5 yaitu mengevaluasi Contoh kata kerjanya, membuktikan, atau menguji Dan C6, mencipta Itu kata kerjanya adalah membangun, membentuk, atau membuat Ya, saya kira jelas untuk soal nomor 1 ini Ya, baik Soal nomor 2, diperhatikan Nah, nomor 2 disini Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP ya Tertulis contoh rumusan indikator kompetensi Yaitu Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Ya, jadi ini ke indikator kompetensi ya Nah, jika seseorang pendidik akan menyusun suatu tujuan pembelajaran Maka rumusan yang tepat kira-kira seperti apa Nah, jadi Bapak Ibu disini Ini saya tidak usah sebutkan satu persatu pilihannya Bapak Ibu harus mengingat kembali Bagaimana rumusan dari suatu tujuan pembelajaran Ya, ini saya langsung perlihatkan jawabannya saja ya Ya Jadi ini saya ingatkan kembali Bagaimana rumusan tujuan pembelajaran itu Harus memenuhi kahida A, B, C, D Ya A itu audience Yaitu disini dalam hal ini adalah peserta didik Kemudian behavior yaitu Perlaku spesifik oleh peserta didik saat belajar Nah, condition disini Berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik Dan D degree adalah Tingkat keberhasilan peserta didik Dalam mencapai perilaku Nah, yang memenuhi keempat A, B, C, D, E ini adalah yang bagian A Bagian B maksud saya Oke Kita lanjut ke soal nomor 3 Ya, nomor 3 disini Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran Pokok materi tentang unggas Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran Agar siswa dapat Mendefinisikan hewan unggas Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas Ada pun pilihan strategi pembelajaran Untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut Yaitu strategi pembelajaran Bisa dituliskan di kolom komentar Pembelajaran induktif seperti ini Deduktif seperti itu Nah, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut Ya Mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya Apakah fakta, prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip Nah, ini ada saya jelaskan Saya berikan materinya secara lengkap Untuk ini Ini jawabannya adalah konsep Bisa dilihat ya di tabelnya disini satu persatu Jadi ketika jenis materinya berbentuk fakta Itu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah Ketika siswa mampu menyebutkan nama Kapan dan di mana suatu peristiwa itu terjadi Ya Terus kalau misalkan jenis materi dalam hal konsep Itu apabila siswa diminta untuk mengumumkakan definisi Ya Kemudian mampu membedakan Ya, mampu membedakan Serta mampu mengklasifikasikan Nah, disini kan ada mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan Berarti ini konsep Kemudian ada prosedur Jadi, indikator yang dilihat disini adalah Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan Suatu persoalan menurut prosedur tertentu Biasanya, ini kalau misalkan dalam praktik ya, keterampilan Termasuk juga kalau misalkan untuk guru mata pelajaran matematika Ketika guru diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, tata caranya Ya Urutan-urutan, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan Maka itu termasuk jenis Pembelajaran, apa namanya, jenis materi Tentang prosedur Prinsip ya Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep Sebab akibat Serta kalau keterampilan Yaitu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu Nah Tujuan pemecahan yang meminta siswa dapat mendefinisikan divan unggas Atau mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas Itu termasuk jenis materi berupa konsep Ya, oke Saya kira jelas ya Nomor 4 Hmm Diperhatikan Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik Secara penuh Untuk dapat menemukan materi yang dipelajari Dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-harinya mereka Sehingga mendorong peserta didik Dapat menerapkan dalam kehidupan mereka Maka pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah Ini berhubungan dengan Kehidupan sehari-hari Ya, bagaimana menghubungkan antara apa yang mereka pelajari Dalam kehidupan sehari-hari Nah, apa di sini jawabannya? Apakah kooperatif Inquiry Problem solving Discovery Atau kontekstual Ya, kita lihat apa jawabannya Ya, sudah pasti jawabannya kontekstual Ya Jadi, model pembelajaran di sini Kenapa fakta di sini? Harusnya di sini kooperatif Ya Ini saya lupa ganti Kooperatif di sini harusnya Kooperatif Yaitu suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis Di mana siswa-siswa berkarya sama dalam kelompok-kelompok kecil Dengan anggota heterogen Ya Kemudian inquiry Inquiry itu adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi Dengan melakukan observasi Atau eksperimen guna mencari suatu jawaban Kemudian problem solving Yaitu Ciri khasnya adalah Di mana dia memiliki suatu kerangka konseptual Tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real Kemudian discovery Atau penemuan Yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif Untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan Kemudian kontekstual Yaitu konsep belajar yang mengaitkan Kata kuncinya di sini adalah dunia nyata Yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa Oke Next Nomor 5 Ya diperhatikan Saat merancang pembelajaran Seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, dan hukum yang kompleks Sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis Kira-kira media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut Jadi dia ingin menyederhanakan suatu konsep Yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis Nah apakah bagan AP Flipchart Foto atau gambar Ya AP ini semacam alat permainan edukatif Ya Sudah pasti jawabannya di sini adalah A Ya Jadi ciri khasnya kalau A itu bagaimana Menyederhanakan suatu konsep ya dalam bentuk yang lebih sederhana Sehingga agak lebih bisa dipahami, dicerna Ya hanya dengan menuliskan pesan-pesan atau konsep-konsep yang sederhana Ya di sini Jadi bagan berfungsi itu berfungsi untuk menyajikan ide-ide Atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis Ya biasanya bagan itu kalau misalkan Apa ya Ya biasanya kalau misalkan ada rumus yang ingin disampaikan Atau penyajian dalam bentuk Oh iya saya ingat peta konsep maksud saya Ya biasanya kan peta konsep itu disajikan dalam bentuk bagan Nah tapi Kita tidak boleh sembarang membuat bagan seperti itu ya Asal kita buat bagan Nah syaratnya bagan yang baik di sini Yang pertama dapat dimengerti Sederhana dan lugas Tidak rumit dan berbelit-belit Nah sebaiknya diganti pada waktu-waktu tertentu Agar tetap menarik Contoh ya Misalkan bagan organisasi Atau bagan alur siklus air Atau kah Misalkan Yang mengajarkan IPA Metamorfosis itu dibuat Bagan Ya Misalkan disini Ini kupu-kupu dewasa Kemudian telur Kepompong Ulat Ya Kemudian Larva dan seterusnya Yang guru biologi ini Eh guru biologi Guru apa maksud saya ya Lebih tahu Yang seperti ini kan Contoh Penyajian konsep dengan menggunakan bagang Ya Oke Nomor 6 Ya Diperhatikan Seorang guru merancang evaluasi Dengan mendasarkan pada indikator Dan tujuan pembelajaran Yang sudah ditentukan di RPP Evaluasi tersebut Dimaksudkan untuk menentukan hasil Dan kemajuan belajar siswa Maka jenis evaluasi yang tepat Yang dipilih oleh guru Jadi bapak ibu harus bisa bedakan Apa itu evaluasi formatif Sumatif Selektif Diagnostik Ini yang Sekarang lagi booming ya Yang digunakan untuk implementasi Dari kulikur merdeka Serta evaluasi penempatan Oke Saya langsung jelaskan disini Ya Jadi jawabannya disini adalah Evaluasi sumatif Nah perbedaannya seperti ini Jadi evaluasi diagnostik adalah Evaluasi yang ditujukan untuk Menelaah kelemahan-kelemahan siswa Beserta faktor-faktor penyebabnya Jadi biasanya Diagnostik ini dilakukan Semacam sebelum pembelajaran dimulai Evaluasi selektif disini adalah Evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat Sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu Kemudian evaluasi penempatan adalah Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu Yang sesuai dengan karakteristiknya Kemudian evaluasi formatif adalah Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa Jadi kita bisa harus bedakan Apa itu sumatif dengan formatif Kalau sumatif itu biasanya Yang dilakukan kalau misalkan selesai satu KD Ya seperti itu Next Nomor 7 Oke Untuk nomor 7 ini Apakah saya harus bahas atau seserahkan ke Bapak Ibu Ya bagus mungkin kalau Bapak Ibu yang mengerjakannya Ya ada teman-teman semua bagus Nanti jawabannya Bapak Ibu boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini Nanti kita koreksi Ya Nah soalnya disini Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusung rencana pembelajaran Materi dan media tersebut Akan disampaikan pada proses pembelajaran Dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam memilih materi pelajaran Ya Nah silahkan Bapak Ibu bisa didiskusikan Ya boleh di screenshot Apa namanya HP Eh slide ini ya Di HP nya Kemudian boleh dikirimkan di grup-grup sekolah Untuk didiskusikan kira-kira seperti apa jawabannya Dan kalau sudah dapat boleh dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini Baik ya Bapak Ibu Saya kira untuk sementara sampai disini dulu Ya saya mendoakan Bapak Ibu yang Aktif ya Membelajar di channel OneTator ini Agar senantiasa dimudahkan segala urusannya Dan pada setes itu diberikan ke lulusan Baik saya kira sampai disini Terima kasih banyak kata sepertiannya Saya kira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.